Halo Tidak, selamat datang kembali bersama saya dan proyek restorasi kami tentang Corolla ya dan kami adalah Tidak Oke guys, jadi gue kecepatan nih openingnya guys gue super dupe excited guys bahwa hari ini gue kasih tau langsung ke kalian kalau si Corolla nih yang kita restorasi bangun dari nol sampai nih udah ke chat cuplikan chatnya ada di vlog sebelumnya ya mungkin udah di present sama si Diki dan tentunya hari ini gue mau kasih tau kalian bahwa perakitan mesinnya pun juga sudah selesai guys jadi kita kalau mau lihat langsung nih, sini ini adalah salah satu trik kita dalam meremajakan si mesinnya sendiri guys jadi 4 AFE basic engine Corolla grid guys ini udah kita rapikan lagi dan kalau kalian mau lihat wiring kabelnya kalian bisa lihat guys ini clean banget kalau menurut gue ini udah kayak sedikitnya semi wire tuck guys karena gue balik lagi bikin mobil dari nol dari basic pengecatan, pengerokan, penglepas-lepasan bodi dan segala macam itu udah capek banget guys kalau misalkan sekarang kita put back di engine alias kita taruh balik si mesinnya sendiri kita nggak bisa kasih hasil yang maksimal juga kayaknya gue agak sedikit tersinggung guys jadi gue ngobrol sama tim earth juga yang mengerjakan si mesinnya sendiri gue cuma bilang satu tolong kabel-kabel yang ibaratkan mengganggu pemandangan si mobil harap-harap lepas bukan harap-harap cemas guys diurut kembali seperti kayak jalur-jalur kita lihat nih dari jalur alternator, kompresor dari jalur yang perlampu-lampuan ini udah kita setting ulang semua guys alias kemarin itu banyak banget kayak contoh kabel-kabel yang nyambung untuk memancing masa balik lagi mobil tahun 90-an itu aliran listrik masa itu sangat berpengaruh guys dan tentunya sampai akhirnya itu ada beberapa bengkel juga service-service engine yang ibaratkan main cara gampang bukan mau solving mobil dengan cara ya kalau emang penyakitnya di kabel ya kita urut kabel mestinya guys gitu tapi kalau di bengkel-bengkel yang ibaratkan gue nggak mau sebut sih jadi asal main jumper aja yang penting dayanya diambil dari mana groundingnya dan langsung aja asal tempel-tempelan guys jadi itu yang gue paling benci dalam merakit mobil dan tentunya ini kalau kita lihat kalian boleh lihat langsung juga dari dekat dari wilayah atas, dari wilayah samping, dari wilayah manapun kalian lihat semi wire tuck kita punya nih, kita ngerakit udah tahapnya selesai dan mobilnya pun juga udah nyala guys dan tentunya proses setelah kita naikin si mesin kita itu ngecek jalur lagi guys alias perkabelan kelistrikan ditambah lagi jalur AC karena ini jalur AC juga kemarin kita lepasin semua nih kita lepasin semua karena kita pengen ngecek si firewall mobilnya sendiri itu harus sewarna bodi jadi kalau buka kap mesin alias pop up the hood ini clean banget engine bay nya nah setelah itu kita lihat nih penyakit mobil tahun 90-an itu pastinya ada di wilayah masalah perairan alias radiator guys jadi ini sama owner langsung dikasih nih dimodalin koyoron jadi ini adalah barang yang bisa dibilang up spec namun dengan spec yang sama dengan pembahanan yang lebih baru juga guys dan tentunya kalau kita lihat ini kayaknya lebih clean aja gitu dengan radiator baru menambah tuh keliatan si Lux engine nya tuh asik banget gitu guys kalau kata gue ya menurut kalian gimana boleh komennya di bawah dan tentunya buat kalian juga yang mau tanya-tanya soal restorasi kalian boleh DM di at earth underscore premium guys lanjut lagi kalau di wilayah sektor kaki mungkin yang kemarin kita udah coba naikin tuh kaki kakinya dan sekarang dengan adanya pelek OZ kalian bisa lihat tampilannya cakep banget kemarin kita juga restore warnanya guys dari nol karena ini bahan mobil yang ibaratkan bener-bener kita mau bikin satu banding satu baru namun termodif guys oke ya ini finishing nya tuh harus baru semua dan gue juga ibaratkan udah request ke owner mobil ini kalau mobil sudah terrestorasi seperti ini kayaknya alangkah baiknya guys ini juga diganti nih dan gue tau harga headlamp Corolla grid itu sekarang tidak murah guys ya jadi mudah-mudahan si om denger nih vlog gue nih om gue mau dong headlamp biar tambah menyempurnakan looks nya si grid nya gitu jadi ini menurut gue udah asik banget dan cakep banget sih warna warna gray nya juga kalau menurut gue ya ini gak terlalu gelap gak terlalu menter-menter yang terang gitu tapi ini beda dengan Civic Babang Diki nih ini fashion gray guys jadi kalian bisa dari jauh juga ini juga membedakan ya jadi ini ada dua tipe guys dua tipe warna gray yang satunya tuh ini namanya fashion gray nih guys nah yang ini ini gray marine ya alias mirip-mirip kayak warna Grigio nya Lamborghini guys jadi kalian juga disini mungkin di kamera mudah-mudahan ketangkap juga ya kalian lebih suka tim mana tim fashion gray atau Grigio gitu jadi kita disini membikin dua sektor warna yang berbeda dan langsung kalian bisa live lihat nih guys jadi gitu ya oke dilanjut lagi untuk bicara soal wilayah bodi lagi nih guys gue kasih tau kemarin mobil ini mungkin ada di vlog yang gue pertama kali present soal restorasi yang berkarat itu ini udah mulus banget hanya harap-harap dimaklumi ini bengkel lagi rame banget guys dan tentunya banyak debu-debu juga yang nanti kita akan ke depannya bersihin dan gue akan present ulang lagi mobil ini kerakitnya seperti apa finishnya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa guys jadi stay tune terus mudah-mudahan kalian sabar dan gue yakin di penduduk earth youtube gue yakin banget pasti ada warga yang demen banget sama Corolla dan tentunya ada warga yang demen banget menonton proses soal restorasi guys jadi ini adalah salah satu bentuk kita untuk memberitahukan ke kalian bahwa restorasi itu hasilnya seperti ini dan proses-prosesnya juga gue gak mau yang ibaratnya jadi channel yang selalu pamer akan hasil gitu gue lebih kasih tau dan memberi edukasi bahwa proses restorasi itu seperti ini gitu guys jadi proses by proses gue kasih tau semua ke kalian coba kita liat wilayah belakang kita cek bareng-bareng dan ini juga pelek udah 4 sisi guys semuanya udah dipasangin semua dengan bannya ala kadarnya dulu bannya mudah-mudahan om juga denger om please ngodalin gue lagi semi-slick iya 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 pengen banget ini mobil tampilannya emang retro banget tapi bannya itu kalau bisa semi-slick dan alirannya kayak aliran gue midi fitment guys itu pasti ganteng banget oke tail tail apa nih ini cluster bukan cluster ya bahasanya tail apa nih tailgate ya jadi ini si tailgate nya juga udah kita pasang guys dan kemarin gue kalau yang ngasih tau soal proses chat nih ini sampai dek-dek dalam ini bukan lebihan ya guys ya gue ulang sekali lagi ini emang sengaja gue chat dan tentunya gue lebih seneng gitu kalau mobil yang bener-bener wah mulus banget nih pas dibongkar tetep ada chatnya gitu jadi ini nih adalah salah satu yang ibaratkan gue juga bisa kasih unjung ke kalian kalau restorasi mobil disini gak ada namanya imbuhan tapi emang kita chat bener asli begitu guys sekian dan terima kasih sedikitnya ngerakit interior juga tuh guys kalau kalian mau lihat daleman pintu itu bener-bener kita cabutin semua dan ngerangkai banget dari nol gak ada yang disisakan guys jadi itu kilep banget kalau kalian mau lihat ya jadi ini kilep banget guys jadi ini restorasinya kita nih guys ya ulang gue ulang lagi kalau ada yang mau tanya-tanya boleh DM Instagram aja guys dan tentunya gue dimodalin strutbar TRD the infamous TRD yang harganya cukup mahal guys yang dulu gue tuh ibaratkan era-era tahun berapa nih 2000 2014 kali ya 2014 gue pernah ngerakit Corolla seperti ini punya om gue juga nebus TRD tuh 3,5 juta strutbar tuh secondnya alias copotan barang sekarang gue kemarin tanya tuh ke si owner mobil ini om kok dapet TRD lagi harganya berapa dia sebut 6 digit up mati dah jadi buat kalian anak-anak pasar JDM gue setuju banget dan tentunya anak-anak purist OIM gue salut sama kalian sih berani banget nebus-nebus barang-barang begitu semua harganya guys gila parah oke di pengakhiran vlog bahwa gue kasih tau sampe step sekarang ini mobil sudah beres guys mesinnya tinggal gue bersih-bersih lagi gue detailing lagi setiap sudut-sudutnya dan ya mudah-mudahan ada video test slide juga setelah ini mobil nyala dan tentunya guys gue ingetin kita punya 7 instagram kalian boleh cek linknya ada disini kalau kerjaan motor kerjaan mobil kita lagi banyak banget project dan tentunya kalian boleh kepoin instagram kita satu persatu oke mungkin topik gue tentang restoration corolla grid hari ini segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati